PEMBELAJARAN KITA Hai teman-teman semua, apa kabar? Pada video bagian pertama kita telah melihat berbagai macam teks serta sumbangan-sumbangan yang diberikannya untuk kitab suci katolik di zaman modern Bagi teman-teman yang belum nonton video pertama tersebut, linknya katsu berikan di deskripsi ya Namun sebelum masuk kepada penjelasan materi, izinkan katsu mengkritik salah satu youtuber dengan nama Tanparagi yang menjelaskan juga mengenai keaslian kitab suci atas dasar teks-tekstua Menurut katsu, ini tidak fair karena tidak menjelaskan kriteria yang dipergunakan untuk membentuk daftar resmi tulisan tersebut dinyatakan kitab suci Ya, inilah materi katsu dalam video kali ini Proses Pembentukan Kanon dari Kitab Suci Kanon dari Kitab Suci sebagaimana digunakan oleh gereja katolik sekarang telah mengalami proses panjang loh Ya, kalian tidak salah dengar Prosesnya panjang Begini nih kronologisnya Pertama, diadakannya kanon pertama yang dikeluarkan oleh Paus Damasus I pada Konsili Roma tahun 382 Kemudian, kanon yang sudah dibentuk tersebut diteguhkan lagi oleh Konsili Hippo pada tahun 393 dan Konsili Kartago 397 Secara khusus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya adalah surat-surat Paulus. Ketiga, isinya konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Kriteria ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang studi khusus teks kitab suci. Keempat, isinya tidak bertentangan dengan ajaran para rasul. Kelima, usia tulisan teks tersebut sendiri dapat dikatakan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bila ada teman yang ingin bertanya atau request materi katekesa, bisa mengisi di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan jempol sakti kalian juga agar katsus semakin semangat berkatekesa. Sampai jumpa di video katsu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.